Oh, mau jadi kameramen dia. Oke. Bapak paling punya yang udah paling gedenya, segede apa, Pak? Segede lagi. Untuk German Giant? Iya. German Giant sendiri sih, sebenarnya di luar yang putih ini masih ada yang lebih gede. Oh, ada lagi yang lebih gede? Tapi kalau orang mah biasa miaranya dari kecil ya. Dari kecil ya. Ini ada gak sih istilah jinak untuk linci? Istilah jinak itu mungkin semua hewan itu bagaimana pelakuan kita. Kembali lagi. Seperti itu. Kalau pelakuan kita penuh dengan kasih sayang, dengan hati, semua hewan pun akan jinak. Tapi ini beda sama bulu kucing, Mak. Oh, gue bulu kucing bersihin-bersihin. Kalau ini dia enggak, enggak. Ini aman ini. Bulunya emang aman. Ini dari bulu hidung apa gimana, Pak? Iya, ini bulu ketek. Nah, Pak, biasanya kan orang yang mau beli itu bisa diantar gak? Diantar bisa, tergantung lokasi juga. Kadang kita kalau lokasinya deket, kita bisa langsung kita antar. Karena kalau deket mungkin dia jalan sendiri kali ya, Pak? Bisa juga jalan sendiri. Masih alamat aja gitu. Masih alamat, iya. Kalau kucing ini mah yang penting share lock, yuk. Share lock. Tapi kebanyakan salah alamat. Salah alamat? Eh, coba, galak lo. Eh, galak. Mbak, dia mau masuk. Berantem apa? Berantem. Sebentar. Emang ada kelinci berantem? Ada, Oma. Tuh, galak dia. Apaan sih? Lo mah senang melihat orang berantem. Di kelinci. Mak, Pak Aset, mohon maaf sebelumnya. Kalau ini jenis apa nih, Pak? Ini namun. Berarti kalau kelinci-kelinci gini mah cenderung males ya. Ya, emang dia demannya diuyak-uyak ya gini. Dia aktif nih. Aktif bagus nih dia. Udah tidur siang kayaknya dah. Ya, gue udah tidur siang. Oke, jadi memang semua tergantung lokasi. Kalau memang searah itu bisa ya, Pak ya? Kita bisa menggunakan kirim-kirim pihak jasa travel ataupun jasa kuril lah untuk masalah pengiriman. Oke, Pak. Ini kalau ngomongin tentang ini nih. Lucu banget ini. Ini lucu banget sih memang. Tapi ini kan berarti harus ada di suhu ruangan dingin. Ya. Eh, dia ke belakang tuh gue takut impersonet lagi di ntar. Gak aman, gak aman. Gak aman, aman. Ini kan harus... Agak. Harus ada di ruangan dingin. Coba, gue mau lihat. Suhu berapa sih biasanya, Pak? Di suhu 16. Wah, makanya dia di ini, di Bandung dan sekitarnya, Oma. Jadi udara-udara adem ya. Iya. Tapi di cuaca panas pun masih bisa di-breedingkan. Cuman mungkin yang membedakan hasilnya saja. Kurang maksimal lah kalau di suhu yang panas itu. Ini Bapak udah berapa tahun sih mainan kelinci gini, Pak? Kalau main kelinci sih di 2007 ya. 2007 ya. Kenapa tiba-tiba jatuh cinta sama kelinci ini, Pak? Seneng aja. Seneng aja. Naikin gak, Oma? Ya, apa, Oma? Naikin, Oma. Enggak, gue mau naik. Bulu-bulu. Dia mau naik, Oma kesian. Enggak, gue bulu gak bisa, kena bulu. Oh, iya-ya. Apa? Bisa naik, dia. Bisa dikonsumsi. Apa nih konsumsi, sirik? Dia mulutnya, lucu. Dia mulutnya. Gimana mulut-gelinci, Wen? Mulut-gelinci. Tuh. Iya kan? Tuh, Wendy mah cepet. Tapi ini aku keren sih. Buat Pak Asek. Cepet. Keren sih. Maksudnya ibaratnya dengan 200 ekor kelinci di rumahnya, ya memang perawatannya juga khusus. Memang dirawat, bener-bener dirawat. Sehingga tidak hanya suka aja, tidak hanya jual aja, tapi memang bener-bener si pembeli juga dikasih tahu nih. Karena kan tidak hanya menjadi pembeli, tapi menjadi orang tua adopsi juga ya. Betul, betul. Karena harus menyayangi peliharaan itu seperti kita menyayangi keluarga, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.